Halo, kenalin nama saya Bayu. Akhir-akhir ini di siaran televisi maupun di siaran radio, seringkali kita mendengar kata-kata stunting, stunting, dan stunting. ...pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Pasalnya, jika seorang anak mengalami kekurangan gisi, akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Sebenarnya, stunting itu apa sih? Dan apakah stunting itu bisa dicegah? Jadi, teman-teman, stunting itu merupakan suatu kondisi yang tinggal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan kekurangan gisi pada waktu yang sama atau kronis. Ada beberapa faktor diantaranya itu seperti kurangnya asupan gisi selama 1000 hari pertama kehidupan teman-teman. Jadi, untuk adiknya ini atau bayinya ini itu waktu usia 0 sampai dia 1000 hari itu untuk asupan gisinya itu tidak terpenuhi dari dalam kandungan sampai dia lahir. Selain itu juga ada kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, teman-teman. Selain itu juga ada faktor gisi buruk yang dialami ibu hamil maupun balita. Pulau air itu bayinya BBLR, berat badan bayinya itu rendah. Ibunya itu mengalami kek, kekurangan energi kronis, teman-teman. Juga bisa disebabkan adanya atau kurangnya pengetahuan ibu mengenai gisi selama kehamilan dan setelah melahirkan, teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman, apa sih dampak daripada stunting ini? Jadi, dampak daripada stunting ini nantinya, anak itu akan lebih sering sakit dan sukar sembuh. Dan untuk pertumbuhan fisiknya itu melambat, jadi anaknya itu lebih pendek, teman-teman. Selain itu, untuk kemampuan kognitifnya, itu menurun masalah kesehatan saat dewasanya meningkat. Jadi, untuk tumbuh kembang, dia tidak tercukupi, teman-teman. Yang paling penting, bisakah stunting itu dicegah? Jawabannya, bisa. Gimana caranya? Yuk, kita simak penjelasan dari saya. Untuk pencegahannya, teman-teman, supaya tidak terjadi stunting itu ada beberapa. Di antaranya itu, seperti ibu hamil itu harus mendapatkan atau mengonsumsi tablet tambah darah, teman-teman. Itu pun tablet tambah darahnya wajib diminum-minum setiap hari sekali, teman-teman. Untuk ibu hamil, selain itu, untuk ibu hamil itu harus mendapat pemberian makanan tambahan, teman-teman. Ibu tidak melakukan IMD. Nah, inisiasi menyusui dini ini sangat penting, teman-teman, untuk proses kelanjutan anak tersebut. Jadi, inisiasi menyusui dini ini, dia akan mengeluarkan pertama kalinya itu kolostrum ibu. Dia yang berwarna kuning itu sangat berguna sekali. Kolostrum itu, dia tinggi akan lemak dan protein setidak kalah pentingnya, yaitu isi piringku sajian sekali makan. Tetapi ini ada yang beda, ya, teman-teman, dari isi piringku sajian sekali makan. Kalau biasanya isi piringku sajian sekali makan, yaitu adalah satu kali makan, kita dalam satu piring itu ada karbohidrat, ada protein, yaitu lauk-lauk. Dari lauk hewani maupun lauk nabati, ada sayuran, ada buah-buahan. Tapi, yang membedakan yaitu isi piringku kaya akan protein, teman-teman. Dan ini pun proteinnya hewani. Kenapa? Kalau tidak protein, nabati saja. Tetapi protein hewani. Oke, pentingnya apa sih protein itu bagi tumbuh kembang anak, teman-teman? Oke, teman-teman, pentingnya protein untuk tumbuh kembang anak. Yuk, kita cari tahu dulu protein itu sebenarnya apa sih, ya. Jadi, protein itu memiliki peranan atau fungsi yang sangat penting sekali, teman-teman, di dalam sel, ya. Jadi, peranan protein ini itu untuk pembantukan struktur sel, teman-teman. Membantu sel menjalankan fungsinya dan mengatur banyak fungsi di dalam jaringan tubuh dan organ. Di dalam protein itu salah satunya terdapat sing, teman-teman. Sing ini sendiri itu sangat membantu untuk pertumbuhan atau perkembangan anak, ya, teman-teman. Sing ini sebagai katalisator metabolisme tubuh, di mana utamanya metabolisme ini hormon-hormonnya yang ada hubungannya dengan tubuh dan perkembangan, ya, teman-teman. Jadi, untuk tumbuh kembang itu tidak hanya fisik saja, tetapi juga otak. Kalau kita ingin mendapatkan asupan sing yang cukup, berarti kita harus makan daging setiap hari, dong, dan itu mahal. Oh, tidak, teman-teman. Jadi, untuk mencukupi kebutuhan sing ini, gampang kok, teman-teman. Kita bisa beralih ke makanan ikan, ya. Kita cukup makan ikan yang harganya lebih terjangkau. Contohnya seperti ikan teri, terus juga ada ikan pindang. Padungan sing yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita. Sekian, itu adalah edukasi dari saya. Bila mana, saya ada tukar kata yang kurang berkenan, ya, teman-teman. Saya mohon maaf. Sekian, dan terima kasih.